Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk kali ini saya akan membahas masalah tripod tripod pada saat melukis melukis pada media dua dimensi kadang yang menjadi kendala adalah eh tripodnya itu kelihatan di bagian sini semoga pamirsa sehat-sehat selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala dan semoga banyak rezeki amin Allahumma amin kepada pembahasan yang akan saya bahas untuk kali ini saya akan membahas masalah tripod tripod itu seperti ini yang saya punya sangat sederhana sekali akan tetapi bagaimana caranya tripod ini berfungsi dengan baik untuk menghindari pada saat perekaman di bagian kaki tripod ini eh tidak kelihatan contohnya seperti ini ini masih kelihatan nah contohnya nah contohnya ini di bagian tripod pada saat melakukan perekaman di bagian kakinya ini kelihatan di bagian kaki kelihatan akan tetapi yang saya bahas adalah bagaimana caranya bagian tripod tripod ini kakinya yang dua kaki ini tidak kelihatan bagaimana caranya sebentar lagi akan saya kasih tahu bagaimana caranya agar kakinya ini tidak kelihatan kalau kelihatan kaki ini sangatlah mengganggu sekali nah di bagian ini sangat mengganggu sekali bagaimana andai kata tripod posisinya itu nanti videonya seperti ini tidak kelihatan tidak kelihatan kakinya saya kira lebih bagus untuk dijadikan objek pada media gambar tersebut kalau kakinya tidak kelihatan nah seperti itu baiklah akan saya kasih tahu bagaimana caranya posisi tripod biar posisi kakinya tidak kelihatan tetap lah menonton video ini jangan lupa sub dan like terima kasih masih di channel saya channel Muhammad Ramli berkarya dalam bentuk rupa yang perlu dipersiapkan yang pertama adalah tripod pasti tripod kamera sementara saya saya menggunakan kamera HP untuk merekamnya dan pemberat apa saja yang yang berat pemberat pemberat kira-kira yang lebih berat daripada tripodnya dan HPnya terus tali rafia tali rafia tali apa saja saya mau disini menggunakan tali rafia untuk tali yang penting tali saja untuk pada penampakan video ini posisi kaki masih kelihatan nah ini posisi kaki masih kelihatan bagaimana caranya agar kakinya tidak kelihatan jadi pada saat tripod seperti ini sebentar saya balik dulu pada saat tripod posisi seperti ini agar bagian kaki disini tidak kelihatan saya itu di bagian belakang saya buat panjang sehingga posisi sehingga posisi kamera akan seperti ini tapi kalau dibiarkan maka posisi kamera ini kameranya akan jatuh bagaimana caranya bagaimana caranya saya menggunakan pemberat kaleng itu yang ada isinya dan saya ikat gambarnya seperti ini sebentar masih kesulitan saya kunci terlebih dahulu kakinya di bagian sini juga saya kunci nah posisi posisi kamera komposisi tripod dan kamera akan seperti ini tidak bisa dia akan jatuh jadi di bagian belakang saya perlu untuk saya buat saya kasih pemberat tentunya seperti ini setelah saya kasih pemberat posisinya seperti ini nah posisi tripod seperti itu agak miring akan tetapi posisi miring yang seperti ini eh tidak akan jatuh ketika ada pemberatnya di belakang jangan lupa posisi bagian bawahnya itu harus menggantung kalau tidak menggantung sama saja harus pemberatnya itu menggantung jadi bebannya maka tripod tripod ini beratnya akan ada di belakang sehingga kamera tidak akan jatuh contohnya seperti ini posisi kamera tetap yang tadi masih kakinya kelihatan kalau diputar sedikit maka kakinya tidak akan kelihatan nah contohnya seperti itu maka posisi kaki tidak kelihatan nah seperti ini sudah tidak ada posisi kakinya ini posisi kaki yang mengganggu sudah tidak ada terima kasih telah menonton video saya mohon maaf saya tidak menggurui hanya ini yang saya bisa untuk dibagikan atau hanya ini yang saya bisa untuk berbagi terima kasih banyak saya Muhammad Ramli wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih selamat menikmati selamat menikmati